Selamat malam, saya Pak Wold Gue mau kasih ini ya Bahas salah satu pemain yang baru pensiun Yang bernama Javier Mascerano Ya, kalau misalkan kalian penggemar bola-bola yang zaman dulu ya Mulai 2003 lah, 2003 ke atas Itu pasti kalian tau dengan salah satu pemain ini Ya, dia mengawali karir bersama Academy River Plate di tahun 2003 Ya, walaupun dia tidak terlalu kelihatan disitu Tapi bakatnya waktu itu mulai tercium Dengan klub dari negara tetangga yang Salah satu cukup terkenal juga ketika itu Yang bernama Corinthians Ya, di Corinthians ini Dia berhasil Persembahkan salah satu gelar yang Kalau bisa dibilang salah satu pencapaian yang top lah Misalkan Pemain-pemain muda Yaitu gelar liga Ya, gelar liga berhasil lah waktu itu Ya, Selain itu juga dia kan waktu di tahun 2005 ya 2005 ke 2006 itu Dia mulai Mempertanjam karirnya ketika itu Berhasil menarik pinat daripada WESAM WESAM United Salah satu konsestan dari klub liga primer Ya, pemain yang kelahiran tahun 1984 ini Ketika itu juga Apa namanya Sukses menggemparkan dunia per transfer Nah, karena Karena kan ketika itu Dia sebenarnya Tidak dimiliki oleh salah satu klub Dia dimiliki oleh agen ya Ketika itu Agen yang bernama Kia Juarez Waktu itu bersama dengan Carlos Levin Sempat menjadi kontroversi Ketika itu Adanya keterlibatan pihak ketiga Dalam urusan transfer Transfer antar pemain ya Karena kan kalau biasanya kan Agen hanya Mengambil sepersekian persen Namun kan kalau misalkan di kasusnya dia ini Si agen ini memegang kontrol penting Sedangkan klub ini Hanya meminjamnya saja dari agen tersebut Ya Nah, ketika itu juga Di tahun bersama WSM itu Karirnya pun tidak terlalu cemerlang Karena waktu dia masuk itu WSM posisinya kalau tidak salah masih lumayan lah Namun kan pas dia masuk itu Ya mungkin karena kultur kurang cocok Ataupun bahasa juga kurang cocok Karena dia kan baru Ketika itu tahun 2006 Di usia yang waktu dia masuk itu Masih 22 tahun Di kesulitan beradaptasi Ya, namun Tidak butuh waktu lama Bagi pemain yang berprofesi Sebagai gelandang bertahan ini Menarik minat daripada Liverpool Ya walaupun Liverpool waktu itu awalnya Hanya meminjam saja Dari agennya tersebut ya Di tahun 2007 Nah, di tahun 2007 ini Pemain Javier Maserano ini Berprofesi hanya sebagai cadangan Dari Gaby Alonso Yang waktu itu sedang dalam Performa gemilangnya Ya Di Liverpool ini Di bawah asuan Rafael Benitez ini Dia berhasil Kalau bisa dibilang Cukup berhasil lah Untuk meraih beberapa Medali Ya, pertama Medali silver dari Liga Champion Ya, waktu itu kan Dia di kalahkan AC Milan Lalu yang kedua Medali silver Liga Inggris Yang waktu itu Kalah bersaing dengan Manchester United Ya, di akhir-akhir karirnya Dia juga sukses menembus Dari squad utama Liverpool ketika itu Nah, dari situ juga lah Yang menarik minat Dari Barcelona Yang waktu itu Bersama Pep Guardiola Mencari Daripada suksesor Carlos Puyol Yang waktu itu kan Sudah digerogoti oleh usia Untuk bersanding dengan Pemain sekelas Gerard Pique Ya, kalau bisa kalian tahu kan Tupuyol ini kan Selain defensifnya bagus Juga Build up serangannya juga bagus Dari poros bertahannya ini Dia yang lebih sering Maju ke depan Tupuyol Nah, ketika itu juga Pemain seperti Maserano ini Dibutuhkan oleh Pep Yang selain defensifnya bagus Dia juga bisa Dalam melakukan Distribusi bola yang bagus Nah, pilihan jatuh kepada Pemain ini Ya, waktu itu Saya lupa Kalau tidak salah Sebesar 15 atau 20 deh Juta euro Barcelona menembus Dari pemain ini Ya, selepas di Barcelona Itilah sejarah tercipta Mulai dari La Liga, Copa del La Liga Champions Piala Dunia Antarklub Berhasil diarai Di Di Apa Sebanyak dua kali Untuk Liga Champion Yang pertama di musim 2010-2011 Dengan mengalahkan Dengan apa namanya 2010-2011 Dia berhasil mengarihnya Yang pertama kali Lalu yang kedua Dengan mengalahkan Juventus Di tahun 2014-2015 Ya, selain itu juga Dia juga berhasil Memerai UEFA Super Cup Nah, untuk di Barcelona ya Nah, lalu untuk di ajang Internasionalnya Dia juga memegang Peranan penting Yaitu sebagai salah satu Defender yang disegani oleh Lawan-lawan dari negara Argentina Ya, terbukti juga dengan Dua medalinya Yang berhasil diarai Di ajang Olimpiade Yang pertama di tahun 2004 Lalu yang kedua di Beijing Tahun 2008 Nah, keunggulan dari pemain ini Adalah Pemain ini begitu tangguh Dalam melakukan Defender Steve Yang mumpuni Dia tidak takut dalam Belum berhadapan Baik Ketika itu kan Untuk di Liga Spanyol lah khususnya Berhadapan dengan Pemain-pemain yang cepat Dari contohnya Dari Real Madrid Misal Ronaldo Ataupun pemain skaliber Stylis seperti Mesut Ozil Ataupun juga Angel Di Maria Nah, sosok seperti inilah Yang saat ini Jarang sekali Dimiliki oleh Klub-klub Negara manapun Eh, iya Klub-klub negara manapun Ya, contoh saja kan Untuk Dia ini bisa bermain Di dua posisi ya Kalau diputuhkan Dia juga bisa bermain Di tiga posisi Yang pertama Di posisi aslinya dia Yaitu Gelandang bertahan Yang kedua Gelandang Pengangkut air Atau box-to-box Sebagai Jembatan antara bertahan Dan Apa? Bertahan dan menyerang Ya, contohnya Kalau misalkan sekarang kan Kalian tahu Si Fabinho Segala macem kan Ataupun Kante lah Dari Chelsea Dan yang terakhir Di posisi barunya Yaitu Back Ya, itu merupakan Salah satu kelebihan Dari pemain ini Dia salah satu Pemain multifungsional Yang Bisa berperat Sama baiknya Di tiga posisi tersebut Oke Ya Walaupun untuk Apa namanya Untuk Untuk Cetak golnya Dia gak banyak lah Kalau bisa dibilang Hanya bisa mencetak Empat gol lah Untuk di klub Ya, namun kan Bagaimana distribusi Dan juga Kontribusinya Dia ini kan Sangat bagus Untuk pemain Untuk klub-klub yang Dibelanya dia Ya, terakhir kan Dia bisa Membela Estudiantes Ya kok Tidak salah Independient Seperti di Liga Argentina Itu Menuju karirnya Sampai dia pensiun Pada Minggu ini Ya, itulah salah satu Gambaran singkat Dan juga Keunggulan dari Pemain ini Menurut gua Oke Sekian